Halo kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Tanco akan ngosan Yang ngosan kali ini kami akan membahas Masalah besar Liga Jateng ini tidak maju sepak bolanya Nah bagaimana ceritanya kok sepak bola Jateng ini tidak maju Oke kita saksikan saja bersama Nah saatnya saya membahas tim-tim lain di luar persis PSS, PSIS, Liga Nah sepak bola Jateng itu ada banyak ya klubnya Saatnya saya membahas tim-tim lain juga ini Nah saya melihat Liga kan sebentar lagi juga akan segera dimulai Bahkan format Liga 2 sudah diluncurkan Tapi pastinya kapan untuk dimulainya saya juga kurang tahu Kalau Liga 3 memang belum pasti ya Liga tersebut itu Itu memang dari dulu sih kalau Liga 3 itu Jadi memang permasalahan di klub Liga 3 ya memang hanya itu-itu-itu aja Nah itu cukup prihatin juga ya Masalahnya memang kompetisi juga kurang jelas dan lain-lain ya Ya kalau Liga 3 mungkin kami masih memaklumi atau mungkin masih Ya wis lah orang klubnya ya orang profesional gitu aja Di Jateng ini ada Liga 3 yang menurut pandangan kami itu punya potensi Menurut pandangan kami aja ini Persiku Kudus, ada Persibas Banyumas, ada PPSM Magelang Ada 3 tim menurut pandangan kami ya Nah 3 tim tersebut itu juga problemnya sama saja Maksudnya mereka itu punya masalah yang sama punya apa itu problem yang sama Yang dari tahun ke tahun itu hanya memang seperti ini, seperti ini terus Bahkan kalau bisa dibilang fasilitas dan lain-lain Mungkin 3 tim ini kalau PPSM Magelang unggul ya Tapi permasalahannya masih sama seperti dulu hanya keuangan dan keuangan saja Nah seperti itu, menurut pendapatmu Jok, 3 tim ini gimana agar bisa keuangannya itu bisa oke Agar bisa ya tiap tahun itu persiapannya selalu siap gitu Maksudnya nggak seperti ini, seperti ini terus Saya lihat kabar berita tadi bahwa 3 tim tersebut memang kekurangan dana Bahkan PPSM Magelang sampai saat ini pun masih tertidur pulas gitu loh Menurut pendapatmu Jok, ini gimana ini? Ini anomali ya John Ketika kita melihat ada duo Jateng yang berada di kasta tertinggi Liga Indonesia Persolo dan PSIS Dengan fasilitas yang bagus, dengan keuangannya yang bagus dan dengan pemain yang bagus Tapi di sisi lain kita melihat mirisnya klub-klub Jateng di Liga 3 Yang disebutkan John tadi, Persibas Banyumas, PPSM Magelang dan Persiku Kutus Ini problemnya tiap tahun sama dan nggak selesai-selesai itu Makanya memang ya kita itu jarang membahas klub-klub Jateng yang di Liga 3 Karena ya kita itu antara kita itu bosan dengan beritanya Atau memang ya kita itu apa ya, pesimis melihat klub-klub itu Karena memang ya problemnya sama nggak selesai-selesai Masalah keuangan itu tiap tahun Masalah sponsor, masalah dana Wah, masalah manajemen Ya memang ini problem di Liga 3 ya Tapi untuk supporter sebenarnya, antusias supporter sebenarnya luar biasa loh ya Sekelas Liga 3 saja memang kadang-kadang itu stadion bisa penuh loh ya Ini sebenarnya ada potensi yang perlu digali ya loh Tapi sayangnya memang ya kurang peka dari pemerintah daerah Dari manajemen yang bersangkutan Ini Ya, betul Nah, mungkin ya ini mungkin saran dari saya pribadi Ini mungkin bisa diterima ataupun tidak ya silahkan monggo Di Sipak Bola Indonesia ini kan dari dulu banyak yang apa Terkenal no politika, no politika Tapi menurut pandangan saya pribadi ini menurut pandang kacamata saya Kalau untuk di Liga 3 tidak perlulah seperti itu Menurut pandangan saya pribadi Bukan berarti kok politik itu bagus dan lain-lain itu tidak Tapi ada batas-batasnya tersendiri ya Misal apa itu minta bantuan ke Pemkot Ataupun wali kota setempat Ataupun bupati setempat Ataupun ya mungkin apa ya Pemda Pemda setempat itu Masih oke-oke aja Tidak perlu malu Ibaratkan Wong ini masih klub Liga 3 gitu Masih belum klub menjadi klub profesional Ibaratkan seperti itu Ya nanti Apa ya setelah mereka itu dibangunkan Ibaratnya dihoyak-hoyak sih dioprak-oprak sih Ramah salah gitu Maksudnya ojo kok terus no politika Terus klubnya yang laku piye gitu Maksudnya dana ini sekong nanti gitu Maksudnya Bahkan sponsor-sponsorship sekarang itu tidak berani mendekat gitu Maksudnya klubnya masih Liga 3 Sedangkan Liga Indonesia tahu sendiri Apalagi Liga 3 ini seperti ini Carut-marutnya Ibaratkan itu Ugal-ugalan lah Ibaratkan seperti itu Liga ini Raberes lah Ibaratkan seperti itu ya Bermain mata di luar sepak bola gitu Maksudnya Kan Hal-hal seperti itu Wah Pacar di Liga 3 Tapi memang Bantuan dari Pemkot itu sangat penting sekali Menurut pandangan saya Untuk Memajukan sepak bola Kota setempat Nah Nanti kalau sudah berada di Liga 2 lah Itu semua itu baru ditendang Ibaratkan itu Baru dibenahi lagi Ditata ulang dari 0 gitu Maksudnya Yang penting klubnya naik kasta dulu Nah Kalau sudah Liga 2 itu Sudah beda gitu Maksudnya Rasanya sudah beda Misalnya Mau cari sponsor Ataupun pendanaan Dan lain-lain itu Enggak terlalu sulit Seperti waktu Berada di Liga 3 gitu Maksudnya kan Liga 3 kan sangat sulit sekali Menurut pendapatmu Gimana ini? Ya Benar sekali ya Di Liga 3 memang sulit cari sponsor Apalagi Investor Yang pertama memang karena Kondisi klub itu masih Belum Belum berbadan hukum ya Belum Berbentuk perseroan Memang Di Liga 3 memang Gak ada regulasi seperti itu Karena kondisinya masih amatir Dan Liga itu Dikelola oleh ASPROF Kalau kita lihat Di Liga 1 kan Dikelola oleh PT LIB ya Tapi kalau Di Liga 3 ini memang Lebih ke otonomi ya Ada ASPROF-ASPROF Di provinsi-provinsi Setempatnya mengolah Kita tahu bahwa ASPROF itu gak profesional Enggak tahu lah Itu Keberadaannya di mana Kalau PT LIB jelas PT PT itu perseroan terbatas Pengelolanya saja Memang sudah berbadan hukum Apalagi Klub Anggotanya ya Kalau di Liga 3 memang belum Ini yang membuat sponsor-sponsor Di Indonesia itu malas Sponsor Liga 3 Atau klub-klub Liga 3 Bahkan Daerah setempat saja Gak mau Paling-paling ya CSR Tapi CSR pun Kalau di daerahnya itu Ada perusahaan besar Tapi kalau gak ada ya Yowes Atau runan Nah memang agak susah ya Untuk Liga 3 itu Nah Ini sekarang lanjut lagi Ke problem klub Jateng Liga 2 Nah Setelah banyak problem Di Liga 3 Soal keuangan Tim Jateng ini ada yang berada Di Liga 2 Untuk saat ini Seperti Persi Jab Jepara Persi Kategal Seperti PSC Silacap Seperti Persi Papati Ini ada klub Di Liga 2 Nah Masing-masing klub ini Punya problem Dan punya masalah Sendiri-sendiri Seperti Persi Jab Jepara Yang saat ini Masih santai Menunggu kabarnya Saya dengar kabar Persi Jab Jepara ini Menunggu Liga Jelas terlebih dahulu Baru mereka akan Mempersiapkan semuanya Padahal Liga 2 tahun ini Seperti Persela Persi Pura PSCM Yogyakarta Itu sudah Tipnya sudah pada Siap-siap semua Mereka malah Justru Nunggu kepastian Terlebih dahulu Nah ini Gimana ya Menurut pandanganku ya Agak kurang siap juga sih Sepertinya Kalau dari Persi Papati Mungkin tinggal Masalah stadion aja Nanti stadionnya Tinggal Menggunakan yang Stadion yang mana Untuk di Liga 2 Nanti Nah Tapi kalau untuk Paling siap sendiri Menurut pandangan saya Pribadi Memang PSCS Jelacap PSCS Jelacap Memang belum Mengadakan uji coba Dengan Siapa-siapa ya Mungkin masih Internal-internal Tapi menurut pandangan Saya pribadi Paling siap Dijateng ya Cuma PSCS ini Ada dari Persika Tegal Persika Tegal Juga masih Bermasalah Di stadionnya Ini ya Juga cukup problem Di Sepak bola Jawa Tengah Ya memang Seperti ini Tidak bermasalah Dengan keuangan Tapi bermasalah Dengan Stadion Ataupun Fasilitas Ataupun Ya Hal-hal yang lainnya Dari dulu Sampai sekarang Problemnya Di sepak bola Jawa Tengah Memang Seperti ini Terus Tidak berubah Memang Yang harus Diatasi Memang hal-hal Seperti ini Jadi memang Itu yang bisa Mengatasi Supporternya sendiri Bagaimana nanti Supporternya itu Bisa berkembang Dan bagaimana Supporternya itu Mengasih kritikan Terhadap klub mereka Masing-masing Menurut pendapatmu Gimana nih Cok Tentang Liga 2 Klub-klub Jateng ini Ya problemnya Masih sama Kalau gak stadion Ya finansial Kalau gak finansial Ya stadion Kalau kita lihat Memang secara finansial Persidap separah Gak Terlalu ada masalah Kalau secara Infrastruktur Stadion juga Gak terlalu masalah Memang lebih ke Persiapan Persiapan Agak bermasalah Karena Mereka masih menunggu Jadwal Liga Yang jelas Kalau di Perseka Tegal Memang Itu Dulu kita bahas Masalah Perseka Tegal Itu di stadion Stadion ini Benar-benar gak siap Untuk Kompetisi Liga 2 Karena Kalau Liga 2 Nanti ada supporter Ada nanti Supporter Away Dan Home Jadi memang Stadion Tegal ini Sangat gak siap Untuk Berkompetisi Di Liga 2 Ini perlu ada Apa ya Pembenahan Yang kita dengar sih Sudah ada Berita dari Pemerintah daerah Tegal Karena Karena mau Direnovasi Itu Beritanya sih Tapi Realisasinya gak tau Itu kan Beritanya juga Udah Tahun lalu ya Akhir tahun Kalau dari Persipa Kalau dari Persipa Memang ya Bener Stadion sih Kalau bermasalah ini Stadionnya memang Secara Rumput Bagus sih Memang Tapi kalau secara Kapasitas stadion Memang Ya agak bermasalah Masalahnya gini Untuk Standar Liga 2 Atau Verifikasi Mungkin bisa lolos Tapi kalau untuk Menampung banyak Sporter Itu susah Apalagi nanti Di Liga Liga 2 Jateng Atau di Liga 2 Itu Sporter Sporter Itu Banyak Apalagi Nanti Persipa Satu grup Dengan Separa Dengan Jogja Dan lain-lain Itu Pasti Bakal Banyak Sporter Yang Uwe Kesitu Ini bermasalah Terus Yang Yang paling Siap Memang PSCS Silacap Henry Susilo Sudah Ditunjuk Sebagai Pelatih PSCS Silacap Bahkan Sesumbar Dia Mau Loloskan PSCS Ke Liga 1 Ini Luar biasa Ini Mungkin Statement Yang Paling Wow Di Liga 2 Dari Klub Jateng Ya Betul Sekali Mungkin Hanya Itu Tim Tim Menurut Pandangan Kami Pribadi Itu Yang Masih Punya Potensi Ataupun Harapan Untuk Kedepannya Nah Kalau Untuk Dari Diy Ya Mungkin Ada Dari PSIM Ada Dari Persibah Bantel Tapi Kalau Untuk Dari Jateng Ya Itu Tadi Yang Kita Sebutkan Terutama Justru Malah Saya Pribadi Itu Justru Ke PPSM Magelang Tapi Malah Sayangnya Klub Ini Terpendam Di Liga 3 Maunya Susah Sekali Bahkan Naik Kasta Nah Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Tentang Problem Dari Sepak Bola Jateng Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bagi Mas Madi Ini Bukira Tau